We are going to go to Hotspring Sekarang kita mau mandi air panas dulu Namanya Onseng Si Onseng ini bukan dari air keran Tapi dari air bumi gitu Kita bisa ambil keset kaki di sebelah sini Lalu ditaruh di dekat pemandian air panasnya Supaya nanti waktu masuk ke dalam ruangan Yang dialasin tatami kayak begini Tiker Jepang, tikernya itu enggak basah Itu adalah daftar kandungan air Onseng Air panas yang barusan kita berendam tadi Ini ada nama-nama kimianya Dan berapa miligram yang dikandung di dalam kolam Penjelasannya semua dalam bahasa Jepang Sekarang kita mau menjelajahin hotel Oh iya guys Sekarang ini jam setengah sebelas Dan kita belum nantuk Kita naik ke atas Lihatlah ini teman-teman Ini adalah peti yukata Di dalamnya ada berbagai macam pilihan yukata Yang sebelah sini adalah yukata untuk perempuan Dan ada untuk anak-anaknya Jadi sekarang kita mau pilih dulu buat anak-anak Ukurannya ada sebelah situ 85 sampai 100 cm Sekarang aku mau pilih-pilih dulu kimononya guys Warna apakah yang cucok buat mamak-mamak ini Nggak boleh terlalu genjreng Karena mamaknya udah agak tuir Terus kayaknya yang ini cakep ya warnanya ya Nih Nih Cuman agak genjreng Anaknya pengen baju merah Jadi mamaknya biar matching pake merah juga Yang ini kayaknya oke Dimarahin otosan Nggak boleh sama pake kimononya Harus beda Dan warnaku harus kalem Jadi aku mau pilih yang warna biru aja Buat sarapan besok pagi Akhirnya aku pilih warna ini Si warna agak kalem ya Kalau biru terlalu ngejreng Nanti Hana Chang nggak nongol Di foto kalah sama warna birunya yukata aku Kalau bagian sebelah sini Adalah yukata untuk bapak-bapak Ukurannya juga macem-macem nih teman-teman Oh ya yukata buat anak-anak di sebelah sini Bagian sebelah sini Adalah bagian obi Kalau bagian obi ini Yang sebelah kanan yang aku pegang Biasanya obi untuk para pria Atau ya buat anak-anak kecil Kayak Hana Chang gitu Nah kalau yang bagian ini Kayaknya hobi-obi Gasper gitu ya Gasper untuk ke yukata Ini cantik-cantik banget warnanya Dan kainnya Bahannya juga bagus-bagus banget guys Keren banget ya Yang bikin senang dari hotel ini Adalah ada mainan buat anak-anak Lumayan banyak Ada semacam bumbu segala nih guys Kayak begini nih Terus ini tuh main apa ya Yang kayak begini itu Terus kita Aduh jadi gagap kan Si bolanya harus masuk ke Ininya nih Apa sih namanya nih Sticknya Susah mainnya ini Ini mainan anak gendeng kali ya Dan ini ada Kayak apa Beras-beras gitu Buat dipegang-pegang Terus Ada Pencil warna Dan ini tuh kayak Apa tuh Kayak Apa nih Cat air ya Cat air Kuasnya ada di atas meja Dikasih peruncing juga Kalau Udah gak runcing lagi Ya runcingin sendiri Kalau pengen gambar Kita bisa gambar Pakai Cat Air Yang udah disediain Aku tunjukin tadi Terus Ini Ada kuas-kuasnya Setelah pakai kuasnya Harus kita cuci Disini Terus Ditaruh lagi Kedalam tempat kuas Ada tisunya Buat lapangan Atau Ngebersihin meja Supaya Jangan Terkotor Ya teman-teman Kalau yang ini Buat ngebersihin meja Yang ijo ini Hasil gambar Ngegambarnya Ngegambarnya gak dari awal Kita cuma warnain aja Sorry Tadi aku salah Ngejelasinnya Jadi kita tinggal Ambil Si Semacam postcard Gitu Kertas postcard Bisa kita Warnai Dengan pensil warna Atau pakai Cat air Ada toko oleh-oleh Guys Lumayan banyak nih Pilihannya Kebanyakan sih Makanan ya Makanan Dan ada juga Pernak-pernik Serba Saru Bobo ya Saru Bobo Itu Apa Karakternya Si Rekawago Oke guys Jadi ini ruangan Penyimpanan Dan ruangan Vending machine Bukan penyimpanan Gudang gitu sih Tapi ini penyimpanan Kayak bantal Terus baju Yukata Di dalam kamar Yang kayak aku pakai ini Terus kita bisa pilih Ukurannya Tadi Hana Chang Pakai ukurannya 100-110 cm Dan ukuran terbesarnya Adalah 3L ya Enggak Enggak Ini ada Apa tuh Namanya TL ya Triple L 100 Di atas 180 Dan ada Vending machine Tinggal Bayar Beli aja Masukin coin Kalau pengen Kita minum-minum Kopi Terus Minum Apa ini Air yang ada Rasanya Terus Kalau pengen Beer Dan harganya Mengejutkannya Harganya Sama kayak Di luaran Kata otosang Dan Ya Ordinary price Is it Yes It is Kayak Kopi ini Di luaran 130 yen Di sini Juga 130 yen Air minum Juga Air minumnya Biasanya sih 110 yen Itu 120 Tapi Banyak juga sih Pending machine Di luaran sana Harganya 120 yen Buat air minum Dan Ada Mesin es Kita tinggal Bawa Kayak Baki Kecil Bukan Baki Siapa sih Namanya Itu Kayak Tempat Es Ada Di dalam Kamar Kita tinggal Bawa Terus Pencet Bawa